Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Cicak adalah salah satu binatang yang tidak asing lagi bagi kita Bahkan binatang kecil ini sering kita jumpai menempel di dinding rumah kita Keberadaannya di rumah kita memang tidak terlalu mengganggu Namun kita harus tetap waspada Karena menurut informasi ternyata cicak termasuk binatang yang berbahaya Dan bisa membahayakan kita juga Bukan rahasia umum bahwa dalam Islam Membunuh cicak adalah hal yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW Anjuran untuk membunuh cicak ternyata juga kerap ditanyakan jamaah Dalam dunia Rukiya, setiap Ruki memahami bahwa cicak itu adalah salah satu makhluk pembawa sihir dan harus dibunuh Di dalam Soheh Muslim disebutkan Barang siapa yang membunuh cicak pada satu kali pukulan, maka baginya seratus kebaikan Dan jika pada pukulan kedua, maka baginya kebaikan itu berbeda dengan yang pertama Dan jika pada pukulan ketiga, maka baginya kebaikan itu berbeda dengan yang kedua Dalam hadis lainnya, Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari Saibah Maulah Al-Faqih bin Al-Mughiroh Bahwa dirinya menemui Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak Dia pun bertanya kepada Aisyah Wahai ibu kaum mu'minin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab Kami baru saja membunuh cicak-cicak Sesungguhnya Nabi SAW pernah memberitahu kami Bahwa tatkala Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api Tak satu pun binatang di bumi saat itu Kecuali dia akan memadamkannya Kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya Kitab Az-Zawaid menyebutkan bahwa hadis Aisyah ini Soheh Pada saat melakukan rukiah rumah Biasanya ketika dibacakan surat Al-Baqoroh Dengan anehnya ada cicak-cicak tiba-tiba berjatuhan dan mati Atau kadang menemukan cicak mati dengan tubuh hangus Anda boleh percaya atau tidak Yang jelas kita harus tetap waspada Karena cicak sering dijadikan media pembawa sihir Banyak dari golongan jin yang malih rupa menjadi cicak atau hewan melata Untuk meletakkan racun sihir di rumah Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami Bahwasannya jin itu terdiri dari tiga kelompok Pertama, jin yang selalu beterbangan atau melayang di udara Kedua, jin dalam wujud hewan melata Dan ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian Hadis riwayat obroni hakim bayi haki dengan sanat yang soheh Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan makhluk Pasti memiliki hikmah Setidaknya setiap makhluk yang diciptakan Allah Memiliki beberapa persyaratan Pertama, ujian kemaslahatan Makhluk itu dicipta supaya kita mengambil kebaikan kemaslahatannya saja Misalnya lebah Supaya kita ambil madunya Atau sengatannya untuk obat dan sebagainya Kedua, ada hewan yang diciptakan bagi manusia Untuk menghadirkan mudorot Agar manusia mengetahui Ada keburukan yang harus kita hindari Misalnya nyamuk Diciptakan Allah untuk menunjukkan ada lingkungan yang kotor di situ Ada yang tidak bagus Ada penyakit yang harus dihindari Makanya memang fitrahnya harus dieksekusi Dibunuh Kenapa mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor Plus, dia pun membawa kotoran yang bisa berpindah Dari satu ke yang lainnya Begitu pula cicak Bahwa ketika cicak datang Artinya menandakan banyak kotoran di situ Selain cicak sering dijadikan media sihir Perlu diketahui pula Ternyata cicak itu mengandung bakteri berbahaya Yaitu bakteri Eserichia coli Atau E. coli Eserichia coli lebih dikenal Sebagai mikroba yang bisa menyebabkan sakit perut Dan dapat membahayakan kesehatan tubuh Kotoran cicak juga ternyata bisa menembus plastik Sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa kotoran cicak Merusak layar handphone Karena itu Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak Dan dapat pahala dari situ Nabi juga menyebutnya cicak dengan sebutan hewan fasik kecil Selain membawa kotoran Dia juga riwayatnya dulu Meniup-niupkan api Yang membakar Nabi Ibrahim Wabarakat Nah pemirsa Encyclopedia Alfati Sampai di sini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!